Rabu tanggal 15 April 2020, kami bertiga akan menyajikan atau sharing mengenai self-driving. Perkenalkan, nama saya Yanni Komaria, guru di MI Perguruan Islam Cikancung, dan hari ini saya bertugas sebagai host, kemudian ada Ibu Diyah yang nanti akan jadi presenter, dan kemudian ada Ibu Lilis yang nanti akan menampingi kita sebagai moderator. Baik, Bapak-Ibu semua, akan saya perkenalkan dulu di kolom VT dari Ibu Diyah Bulandari. Nah, Diyah ini adalah seorang Ibu dari tiga anak yang belajar di rumah. Beliau aktif menjadi terasumber di Islamic Parenting, ya online dan offline sejak 2015. Beliau juga founder di Kaparis, kajian Parenting Islam. Kemudian co-founder di Hals Din Management, kajian peranikah. Kemudian pengasuhan kajian khusus guru RA Hidayat Tuhid Nagre. Kemudian pendidikan beliau adalah S1 Manajemen Informatika. Beliau dua kuliahnya, yang terbunuhnya di S1 Bimbingan Komisli. Pengalaman bekerja beliau adalah, sekarang beliau menjadi CEO di Sahabat Anak Indonesia sejak tahun 2017 sampai sekarang. Kemudian pernah mengejar di SDIT Cordova dari 2008 sampai 2009. Kemudian sekarang beliau menjadi CEO di Grow Up Development dari 2019 sampai sekarang. Dan di Kumika Education Center 2005 sampai 2010. Kursus dan sertifikat yang pernah beliau ikuti adalah pelatihan metode membaca cantor, Montessori workshop. Kemudian building professional counselor, self-mapping assessor. Kemudian certified hypnotherapist, certified personal growth course, certified post disruption course, certified self-driving course, certified change management course, dan certified master neo-NLP. Kemudian aktivitasnya saat ini, beliau kan CEO Sahabat Anak Indonesia, kemudian co-founder grow up development-nya juga, self-loving professional counselor, homeschool mom sejak 2014, kemudian komisi training guru dan manajemen, komisi tetap kajian islamic homeschooling di TV Harmony. Nah ini TV Harmony itu online ya, jadi yang sepanjang sebagainya dia bisa. Kemudian karya yang sedang dipersiapkan, beliau sedang mempersiapkan buku Granita kolum 1, katanya judulnya, katanya menikah itu ibadah. Nah yang kedua, kemudian buku seputar pengasuhan dan pendidikan anak, yang berjudul, hidup ini perjalanan bukan perbandingan. Mudah-mudahan lancar ya. Dan karya yang sudah dipublikasikan, seri penemuan gunting, media 2010, kemudian Little Muslim Walk, Jakat dan Saum, Iksan, media 2017, kalendar aktivitas setahun 2017, busy pack Ramadan 2018, dan 365 aktivitas di rumah 2018. Nah kalau kontaknya boleh nanti beliau bisa diwapri, insya Allah, orangnya welcome lah. Bisa di, beliau guru saya, belajar di sini. Baik, itu tadi perkenalan tentang ibu dia, dan selanjutnya, moderator kita, ibu Lilis Mardiah, SPDI, beliau adalah guru di, MI Perguruan Islam, di Kacung, sama dengan saya, dan beliau ini adalah orang yang sangat aktif, menjadi pelopor penggerak di, MI Perguruan Islam. Dan aktif juga di beberapa komunitas guru, pokoknya masih abrak lah kelihatannya. Insya Allah, manfaat ya, ya boleh. Baik, Bapak-Bapak semua, untuk efek kita waktu, saya serahkan saja langsung ya, ke ibu Lilis, untuk, memelanjutkan, ini, presentasi ini, yang akan disampaikan oleh ibu dia. Mangga, ibu Lilis. Iya, terima kasih kepada, ibu Yanni, sebagai, pada hari ini, hari Rabu, tanggal 17 April 2020. Ya, baiklah, kita panjatkan puja dan puji, terhadap, kehadirat Allah SWT. Alhamdulillah, kita, pada hari ini, bisa melaksanakan, aktivitas, mudah-mudahan, lancar, apapun aktivitas kita, menuju keberkahan, kebaikan, buat kita semua. Amin, ya Rabu, amin. Baiklah, Bapak-Ibu, saya, kebetulan hari ini, ditugaskan sebagai moderator, dan, pemateri, yaitu, ibu dia, ulandari, beliau adalah, presenter yang sangat luar biasa, pengalamannya, di dunia pendidikan, di dunia anak, itu, sangat-sangat luar biasa, seperti apa yang telah disampaikan tadi, oleh ibu Yanni, tentang, si pi beliau. Selanjutnya, pada, kesempatan, akan memaparkan materi, tentang, self-driving. Nah, apa itu, self-driving? Ya, mohon maaf, saya ini, bicaranya, rada-rada, ciri khas Sunda, banget. Ya, karena saya, orang Sunda. Ya, untuk itu, sebelum, apa ya, memaparkan materinya, Bu, 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 tentunya, kita, menghadapi, era globalisasi ini, era digital, bagaimana, menghadapi kehidupan, seperti yang, kita rasakan sekarang, dengan perkembangan IT, yang sangat pesat, sehingga, segala macam, apapun, tanpa IT, kita, agak lambat, segala sesuatunya, terasa, sama saya sendiri, nah, untuk itu, bagaimana kita, bagaimana, dan apa itu, self-driving, di era, digital ini, nah, kita akan menyimpan, pemaparannya, lebih jelas, dari, Ibu Dia, Wulandari, Mangga, Ibu Dia, waktunya, kami persilahkan. baik, bismillahirrahmanirrahim, assalamualaikum, warahmatullahi wabarakatuh, pertama, saya ucapkan, terima kasih, kepada Ibu Yanni, yang telah mempersiapkan, room ini, dengan sangat baik, gitu ya, tim saya, yang solid, yang kompak, Alhamdulillah, kemudian, Ibu Lilis juga, selaku moderator, yang telah memandu, jalannya, seminar online kita, pada pagi hari yang cerah ini, dan juga, kepada Bapak Instruktur, Pak Ridwan, yang sudah sangat sabar, membimbing kita semua, serta, teman-teman, partisipan yang lain, rekan-rekan, guru hebat, yang sudah meluangkan, waktunya, untuk bisa hadir, dan, membersamai, kegiatan kami, di pagi hari ini, terima kasih, kami ucapkan, baik, Bapak Ibu Guru Hebat, yang, semoga, Allah berkahi, insya Allah, pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan materi, tentang, self-driving, ya, izinkan saya, men-share, konten, yang sudah saya persiapkan, baik, ini, apakah, bisa terlihat, oleh semuanya, sudah bisa terlihat, oke, Alhamdulillah, baik, pada kesempatan kali ini, materi self-driving, ini, akan saya, bawakan, sebagai salah satu, penugasan, VCT, batch 6, Jawa Barat, dari kelompok 8, sub-kelompok 1, ya, yang, instrukturnya, Pak Ridwan, tadi, ya, oke, baik, jadi, apa itu self-driving, sekarang, kita akan, mengupas, gitu ya, di pagi hari ini, kita akan mengupas, tentang self-driving, nah, sebelum kita masuk, ke materi utamanya, saya ingin mengajak, Bapak, Ibu semua, untuk, memperhatikan, salah satu, tokoh, dunia, gitu ya, saya, lewat, CV saya, ya, karena sudah diperkenalkan, tadi, oleh Ibu Yanni, oke, di hadapan, Bapak, Ibu semua, kali ini, saya, memperlihatkan, salah satu foto, tokoh dunia, diantara, banyak sekali, tokoh lainnya, tentu saja, gitu ya, yang bisa memberikan, inspirasi, serta, apa namanya, buah, buah gagasan, yang bisa, membantu kita, untuk, mendrive diri kita, gitu ya, kalau tadi, di awal, ada namanya, kita lihat judulnya, itu kan, self-driving, nah, kenapa sih, kita harus bahas, self-driving, gitu, karena, pada saat, Allah, menciptakan kita, kemudian, kita lahir, dari orang tua kita, gitu ya, itu, diri kita, itu tidak otomatis, bisa, bergerak, betul ya, tapi, di awal kehidupan, itu, kita sangat tergantung, pada orang dewasa, di sekeliling kita, kemudian, setelah itu, kita dipengaruhi, oleh pola asuh, pengalaman, belajar, kemudian juga, pengalaman hidup, di luar hal-hal formal, gitu ya, dan banyak hal, sehingga, membentuk diri kita, yang sekarang, nah, karena itu, kita melihat, ada hasil akhir, yang berbeda-beda, dari setiap orang, meskipun, bahkan, itu dilahirkan, dari rahim yang sama, gitu ya, nah, mengenai, self ini, jadi, ketika Allah, memberikan kita, ruh, dan, fisik, gitu ya, nah, maka, fisik kita itu, harus ada yang mengarahkan, gitu, itulah yang disebut, sebagai driving, gitu ya, menyetirnya, gitu, mau kemana, mau dibawakan kemana, gitu, karena Allah itu, sudah ngasih kendaraannya, apa kendaraannya, kendaraannya itu, tubuh kita, hardware-nya, dari mulai kepala, gitu ya, ada, ada di situ ada akal, gitu kan, di situ ada otaknya, kemudian, tubuh kita ada kekuatannya, ada tenaganya, gitu, ada buah pikiran, ada, macem-macem sekali, gitu, sumber daya, gitu ya, fasilitas yang sudah Allah berikan di diri kita, tapi kita lihat, ternyata, ada orang, yang fasilitasnya mencukupi, tapi dia gak jadi apa-apa, gitu ya, kemudian di sisi lain, ada orang, yang dia fasilitasnya sangat terbatas, tapi dia bisa jadi sesuatu, nah, seperti yang hadir, di hadapan, Bapak Ibu semua, ada yang tahu mungkin, siapa ini? mohon maaf ya, Bapak Ibu barusan, di saya, listriknya mati sebentar, pandesan, oh, iya, iya, oke, kita lanjutkan ya, oke, ini lanjut, oke, saya bingung, saya juga mati sebentar, barusan, oh gitu, iya, ini barusan mati listriknya, oke, saya lanjutkan ya, oke, tadi, di hadapan, oke, lanjut Bu, siap, oke, di hadapan Bapak Ibu semua, itu ada foto seorang tokoh ya, salah seorang tokoh, nah, ada yang tahu nggak, siapakah beliau? coba, ada yang tahu nggak? bentar, siapa nih? ayo, Bapak Ibu, siapa yang tahu nih gambarnya, gambar siapakah ini? belum muncul ya? belum, sebentar ya, terima kasih Pak Ujang, yang sudah menyemangati, sebentar, masih belum muncul ya, ini saya sudah coba sharing, tapi belum bisa, sebentar ya, sebentar ya, oke, oke, siap coba ya, terima kasih bantuannya, alhamdulillah, terima kasih Bu Yanni, di share materinya, mungkin ada, apa, unek-unek, atau hal-hal, yang memang penasaran, yang ingin ditanyakan, materinya bukan, biasanya bukan yang itu, oh, sebentar, ada yang saya email Bu, satu lagi, di, bagi Bapak Ibu, yang ingin mengajukan pertanyaan, atau misalkan, apa, memberikan, apa, jika ada masukan, boleh, sebentar, punya saya bisa nggak ya, tambahan, bagi, sampaikan, punya saya bisa nggak Bu, sudah, sudah keluar, sudah lanjut aja, oke, saya lanjutkan ya, Ibu Lilis, saya mohon izin melanjutkan, ya, ya silakan, silakan Bu Dia, oke, jadi, tadi, sampai di ini ya, sampai di kisah, tentang, orang itu ada yang, sebenarnya sumber dayanya, fasilitasnya sangat terbatas, gitu ya, nah termasuk, orang ini, gitu ya, nah beliau, kalau kita perhatikan, itu, menggunakan kacamata yang tebal, gitu, nah kenapa, karena beliau menderita rabun jauh, nah, kemudian kita turun sedikit, itu kumisnya, tokoh ini terkenal dengan, kumis walrus, kenapa dibilang kumis walrus, itu karena tebal banget ya, gitu, nah ternyata ini bukan, semata-mata untuk estetika, gitu, rupanya, beliau ingin menutupi, salah satu, kekurangan yang ada pada dirinya, yaitu, ortodentik ya, mohon maaf, kalau saya ada kesalahan, mungkin nanti bisa di, perbaiki ya, apa namanya, saya kurang, paham, jadi, gigi-geligi beliau itu, sangat kecil, dan mengganggu, mengganggu penampilan, gitu, kemudian kalau kita turun lagi sedikit, itu, dadanya, paru-parunya, itu, menderita, penyakit bronchialis, gitu, kemudian turun lagi, menderita diare, gitu, jadi, pada saat, beliau tinggal di Amerika, bersama keluarganya, itu, sangat tersiksa, gitu ya, karena serbuk-serbuk, tanaman yang kecil, itu bisa, mengganggu pernafasan beliau, nah, karena itu, keluarganya, bersepakat, untuk, berpindah-pindah, gitu ya, mencoba, iklim mana yang cocok, untuk anak ini, gitu, nah, selain itu, tubuhnya juga, sangat kecil, kerempeng, kakinya kurus, gitu ya, nah, sehingga, beliau itu, orang tuanya, ketika, dimasukkan oleh, kedua orang tuanya, ke sekolah, itu ditolak oleh sekolahnya, gitu, karena dianggap, tidak akan bisa, mengikuti pembelajaran dengan baik, gitu, nah, karena itu, orang tuanya, menyelenggarakan sekolah sendiri, untuk tokoh ini, gitu ya, belum saya sebut namanya ya, nah, sehingga, kemudian, beliau berpindah, dari Amerika, ke Austria, kemudian, dari Austria, ke Denmark, dan berakhir di Swiss, nah, Alhamdulillah, ternyata, ketika tinggal di Swiss ini, lambat laun, fisiknya membaik, sehingga, beliau bisa, mengaktifasi, lagi tubuhnya, dengan maksimal, gitu, nah, segala macam, perkurangan ini, ternyata, tidak membatasi, beliau juga, orang tuanya, untuk mendapatkan prestasi, untuk mendapatkan, kebaikan yang sangat banyak, gitu ya, yang bisa dimaksimalkan, siapakah beliau, beliau, jadi, beliau adalah, Theodore Roosevelt Jr., beliau adalah, Presiden Amerika, yang ke-26, dan terpilih, menjadi Presiden termuda, di usianya, yang 42 tahun, nah, kalau kita tadi, mendengarkan, bagaimana, gangguan, fisik, gitu ya, yang dideritanya, ternyata, who knows, di kemudian hari, di masa dewasanya, bahkan, beliau terpilih, menjadi salah satu, anggota, resimen, cavalry, pada saat, Perang Spanyol, melawan Amerika, gitu, jadi, keterbatasan fisik, keterbatasan apapun, itu tidak bisa, membatasi, seseorang, yang punya, tujuan, gitu, kurang lebih, kayak gitu, self-driving, gitu ya, nah, bahkan nih, Theodore Roosevelt ini, sampai, apa namanya, mendapatkan, Nobel Perdamaian, karena gagasannya, bisa membangun, terusan Panama, gitu, ya, oke, sekarang kita lanjutkan, jadi, di bahasa Inggrisnya, ada istilah, when you stimulate your body, your brain comes alive, in ways you can stimulate it, in a sedentary position, gitu ya, atau kalau di dalam bahasa Indonesia-nya, tubuh kita itu, sebetulnya bisa distimulasi, gitu ya, ketika kita menstimulasi tubuh kita, dengan afirmasi-afirmasi yang baik, afirmasi yang positif, maka, otak kita, ya, otak kita, itu akan, tumbuh, akan hidup, gitu ya, dengan, sensori, semua sensori kita, gitu, dan, hal tersebut, gitu, tidak akan sama, ketika kita, ingin menstimulasi, tapi dengan kondisi yang, kayak sekarang ya, kondisi rebahan, gitu ya, itu gak bisa, gak sama, seperti itu, nah, apa namanya, kenapa sih, gitu ya, kenapa sih, saya tertarik sekali, untuk menyampaikan, tentang self-driving ini, karena, banyak sekali, diantara kita, yang, sebenarnya tuh, Raja Wali, gitu, sebenarnya kita tuh, punya potensi, sebenarnya kita bisa, mengeluarkan, kehebatan-kehebatan kita, tapi, kita terlanjur, mempercayai, bahwa diri kita, hanya burung darah, oke, jadi kalau kita perhatikan, lihat ya, Raja Wali itu, tatapan matanya, tajam, jelas, gitu ya, kemudian, kepakan sayapnya, sangat lebar, gitu, terus kita lihat, coba di bawahnya itu, merpati, merpati itu, tatapan matanya, juga, begitu, gitu ya, atau kalau dalam, bahasa Sundanya, mah ya, dakuma apa, atuh, cuma ranginang, di kaleng kongguan, gitu ya, udah ranginang, palsu, udah ini di kaleng kongguan, gitu, nah, jadi, kalau misalnya, dengan self-driving, kita berusaha, gimana caranya, kita tuh percaya, bahwa di dalam, diri kita, ya, inside-nya, di dalamnya, itu kita punya inner power, punya kekuatan, nah, kali ini, saya akan membahas, kekuatan, langkah-langkah apa, untuk mengeluarkan, kekuatan-kekuatan, potensi itu, gitu, ya, nah, kita lihat dulu nih, kenapa sih, kita, gitu ya, harus, mempelajari tentang itu, karena, kategori mental manusia, itu ada kurungnya Indonesia, jadi, rata-rata mental orang Indonesia, itu adanya di, bad driver, gitu ya, bad driver, itu yang ugal-ugalan, jadi, membawa dirinya, semau dia, gitu, atau yang bahkan, bad passenger, yaitu, yang, apa, yang, seperti apa, nanti kita lihat ya, ini kategorinya dulu, seperti ini, nah, jadi, seperti apakah, mental manusia itu, kita lihat, coba bu, perhatikan, di sini, bapak ibu, ini ada driver, ada passenger, kalau driver itu, gimana bu, ya, coba ya, pelan-pelan ya, kita perhatikan, apa yang dilakukan oleh seorang driver, dan apa yang dilakukan oleh seorang passenger, jadi, kalau diri kita menganggap, bahwa kita ini yang harus berusaha, gitu ya, itu karena kita punya mental driver, kayak gimana mental driver itu, yang pertama, itu harus sadar, coba lihat, yang passenger mah, bisa tidur, gitu ya, dia bisa, apa, bisa nggak sadar, gitu, tapi driver, driver harus fresh, gitu ya, kemudian yang kedua, driver itu adalah orang yang berani mengambil resiko, berani menghadapi tantangan, mau mencoba, nah, seperti bapak ibu hebat, yang pada kesempatan ini mengikuti VCT badge 6, Alhamdulillah, mudah-mudahan kita termasuk kategori ini, gitu ya, orang yang mau mencoba, menghadapi tantangan, gitu ya, nah, kemudian, mengajak orang-orang untuk berkembang, nah, ini mah contohnya adalah para instruktur kita ya, mau mengembangkan kita yang banyak nanya, ini, gitu ya, kemudian yang berikutnya, berani keluar dari tradisi menuju keadaan yang lebih baik, jadi kalau kita perhatikan sekarang, seperti tadi pengantar dari Bulilis, mau tidak mau, sebagai imigran digital, gitu ya, orang yang tadinya tidak mengenal digitalisasi, kita harus berani mencoba keluar, gitu ya, karena memang masanya, fasenya saat ini, kita harus, ini, harus menyesuaikan dengan digitalisasi, gitu ya, kemudian, seorang driver itu adalah orang yang siap melakukan pembaharuan-pembaharuan, mencoba sesuatu yang baru, seperti mas menteri ya, menteri pendidikan kita, gitu, beliau punya terobosan-terobosan baru yang kadang, secara teknik, masih sulit dilakukan, gitu, karena kita belum semuanya memahami, gitu ya, arahnya seperti apa, gitu, kemudian yang berikutnya, berani mengambil inisiatif, gitu, dan selalu waspada, kompeten, dan mengembangkan terus pengalaman, serta wawasan kita, gitu ya, nah, di sisi lain, itu ada orang-orang dengan mental passenger, siapa saja mereka, orang-orang dengan mental passenger itu, adalah mereka yang hanya mengandalkan, nilai yang tertulis di atas kertas, gitu ya, berupa transkrip nilai, nilai rapot, gitu ya, dan mereka tuh sukanya mengeluh, ya, tidak berani mencoba, takut memulai, dan dia menyerahkan kehidupannya itu pada keputusan orang lain, jadi nggak punya pemikiran sendiri, gitu ya, dan kalau misalnya kita hubungkan dengan situasi sekarang, mereka itu adalah orang yang mengumpat keadaan, gitu, ini gara-gara corona nih, kayak gini, ini pemerintah kemana aja nih, gitu kan, oh sibuk aja terus menyalahkan orang lain, gitu, padahal kita sebenarnya bisa bergerak, seperti itu Bapak Ibu, kecepatan nggak saya? semangat ya pagi ini, Alhamdulillah, nggak cukup, oke, terima kasih, oke kita lanjutkan ya, nih gimana nih, cara kita, cara kita latihan, gitu ya, cara kita latihan untuk changing ourself, gitu yang tadinya kita seorang bad passenger, menjadi seorang good driver, langkah pertamanya adalah set a destination, maksudnya, kita tentukan tujuan kita, kita mau apa sih sebenarnya hidup di dunia ini, mau kemana sih, mau gimana sih, gitu, duduk dululah, berhenti dulu dari rutinitas, kita duduk sebentar, kita perhatikan dulu, sebenarnya saya mau cari apa di dunia ini, gitu ya, nah, setelah itu, kita lakukan tujuh langkah berikut ini, tolong jangan salah langkah, eh jangan salah langkah, jangan salah lihat ya, jangan lihat gambarnya, lihat tulisannya bu, yang kiri bu, jangan lihat yang kanan bu, nggak fokus, nggak fokus, nggak fokus nanti ya, oke, jadi, untuk menjadi, untuk memiliki mental seorang driver, ada tujuh hal yang harus kita miliki, ini semuanya bisa dilatihkan, nah, pada kesempatan kali ini, saya akan mengajak, bapak ibu hebat semuanya untuk membantu diri kita melatih ini semua, gitu ya, yang pertama, itu adalah disiplin diri, jadi seorang driver itu harus punya kedisiplinan, ya, harus tahu rambu-rambu, ya kan, harus memegang surat izin mengemudi, itu kan artinya dia punya disiplin diri, kemudian berani mengambil resiko, ya, jalanan macet, jalanan kemudian banjir, apa segala macam, itu resiko driver, kemudian play to win, jadi, play to win itu sportif, gitu ya, punya sikap sportif, kemudian power of simplicity, artinya mau bisa menyederhanakan, gitu ya, menyederhanakan segala sesuatu, kemudian yang berikutnya, kreatif thinking, jadi pemikirannya kreatif, kemudian memiliki critical thinking, jadi kalau kayak sekarang, zaman COVID-19 ini ya, orang, apa namanya, banyak banget beredar hoax, nah, ketika ada hoax, itu gimana kita kritis, gitu ya, mempertanyakan, memvalidasi dulu, tidak langsung percaya, kemudian yang terakhir adalah, memiliki growth mindset, baik, insya Allah, kita akan kupas satu persatu, silahkan mungkin yang ada, di sampingnya, apa itu, gorengan, tempe, ya, pisang, silahkan dicemil dulu ya, biar siap, biar kuat, menghadapi kenyataan ya, nah, baik, ini ada, tujuh langkah, kalau kita mau, melatihkan diri kita, untuk memiliki, kedisiplinan diri, apa sajakah itu, yang pertama, tetapkan, sasaran kita, jadi, kita harus tahu dulu, mau kemana, kita ini, mau, apa yang mau, sedang kita tuju, gitu ya, kemudian, yang kedua, pelajari aturan-aturannya, jadi, kayak, disini nih, di VCT ini, kan, kita tahu nih, oh, nantinya saya harus punya, kalau kemarin, kata Bu Dini itu, ada skill settingnya, ada, ada skill-skill, apa yang harus kita miliki, nah, kita harus tahu, aturan-aturannya seperti apa, untuk mendapatkan, hal-hal tersebut, gitu ya, kemudian yang ketiga, buang perilaku buruk, kayak apa, misalnya, mengeluh, ya, apa, banyak khawatir, gitu ya, itu harus dihilangkan, gitu, karena, sebenarnya, bisa kok, gitu ya, apa, semuanya juga bisa mencoba, gitu, sebetulnya, kemudian yang keempat, jadilah manusia yang bertanggung jawab, artinya, tadi ya, karena kita sudah menetapkan sasaran, maka kita harus siap dengan konsekuensinya, apapun itu, misalnya, kalau misalnya kita sudah menetapkan, oh, saya mau belajar nih di VCT, berarti kan kita harus bertanggung jawab, mungkin karena kita sebagai seorang ibu, oh, berarti saya harus, gimana caranya menyeting waktu saya, kapan waktu untuk anak-anak, kapan waktu untuk pekerjaan yang lain, gitu, itu harus menjadi pemikiran kita, gitu ya, kemudian yang berikutnya, manajemen deadline, jadi perhatikan, bahwa memang pasti, orang-orang yang, punya mental driver itu, mereka pasti punya tujuan, karena itu, mereka harus membuat, apa, short win, short win, jadi deadline-nya, kapan nih, saya harus melakukan A jam berapa, saya harus melakukan B jam berapa, itu semua harus di manage dengan baik, dikelola dengan bijak, gitu ya, kemudian yang ke-6, jadikanlah kedisiplinan itu, sebagai gaya hidup kita, gitu, misalnya, jadi dari mulai rutinitas, apa segala macam, itu dijadikan gaya hidup, gitu ya, nah, yang ke-7, yang ke-7, terakhir, dalam disiplin diri, lakukan 3D, apa 3D, yang pertama, do it, jadi, jangan menunda, ya, kuncinya, kalau kita mau jadi orang yang, dalam tanda kutip ya, kita biasanya bilangnya sukses, gitu, itu yang pertama, itu adalah mereka yang tidak suka menunda, lakukan, gitu ya, nah, yang kedua, kalau misalnya bisa, diberikan ke orang lain, delegate, kasih, sama orang lain, gitu, yang bisa membantu kita, kemudian yang ketiga, dump it, dump it itu buang, buang perilaku-perilaku buruk, yang sekiranya tidak menguntungkan bagi kita, misalnya, pemakluman diri, aku mah apa, atu, dah saya mah gini, dah saya mah gitu, nah, itu harus dihilangkan, dump it, ya, buang, nah, itu tentang disiplin diri, ya, nah, kemudian yang kedua, yang kedua, adalah, berani mengambil resiko, nah, untuk melatih diri kita, menjadi orang yang berani mengambil resiko, ada enam langkahnya, ini saling keterkaitan ya, satu sama lain, yang pertama, adalah, jangan membuang waktu, jadi lakukan, kemudian yang kedua, latih persepsi kita, ya, latih persepsi kita, bahwa, apa namanya, menjadi lebih baik, itu adalah baik, apa gitu ya, persepsi-persepsi yang baik, itu harus kita latihkan, kemudian yang ketiga, menumbuhkan persepsi baru, gitu, kemudian yang keempat, berinvestasi, berinvestasi ini, bisa dengan waktu, bisa dengan ilmu, gitu ya, jadi, berinvestasi, harus punya investasi, yang kelima, milikilah, kesenangan dengan belajar, gitu, kita mau, mau terus untuk belajar, merendahkan hati kita, untuk terus menerima, informasi-informasi baru, pelajaran-pelajaran baru, yang bisa jadi, belum memang, belum kita mampu, gitu ya, belum kita tahu, nah, yang terakhir adalah, ukur kemampuan kita sendiri, jadi, jangan sampai, apa namanya, berani ngambil resiko, tapi nekat, gitu ya, bukan seperti itu, mengambil resiko itu, artinya, kita berani mencoba, gitu ya, bukan nekat, gitu ya, nah, yang berikutnya, seorang, driver itu, adalah, dia yang, punya, punya, mental play to win, jadi, bukan, kalau aku, kalau aku, nggak menang, maka, semua orang tidak boleh menang, oh, bukan, bukan, kayak gitu, tapi, play to win itu, adalah orang yang positif, melihat dirinya, menilai dirinya sendiri, jadi, dia punya, apa penilaian yang, positif tentang dirinya, saya bisa apa, saya, saya tuh, orang yang, curious gitu ya, saya penasaran, saya bisa melakukan sesuatu, atau saya, misalnya, saya mudah beradaptasi, hal-hal seperti itu gitu ya, positif menilai diri sendiri, kemudian yang kedua, siap menerima kekalahan, kemudian yang ketiga, apa, optimis, gitu ya, yang keempat, mau mengalahkan rasa takut, yang kelima, membangun standar yang tinggi, untuk diri kita sendiri, ya, dan yang keenam, sabar menghadapi orang lain, ya, jangan dibalik, sama diri sendiri lembek, sama orang lain keras, jangan ya, tapi harus, standarnya tinggi, untuk diri sendiri, dan sabar menghadapi orang lain, kemudian yang ketujuh, adalah, melatih, banyak akal, banyak akal itu artinya, kita punya alternatif, gitu, oh, kalau nggak kayak gini, berarti gini, dicoba, mau mencoba, gitu ya, seperti itu, nah, yang berikutnya, adalah, the power of simplicity, simplicity itu adalah, kita berlatih untuk editing, Alhamdulillah sekali, kesempatan, dalam VCT, batch 6 ini, ini salah satunya, bisa melatih kita, untuk editing ya, kan kita mencoba, mencoba, membuat presensi, mencoba, membuat room, apa segala macam, kemudian kita cobakan lagi, sehingga, kita tanpa sadar, sebetulnya, sedang berlatih editing, ya, Alhamdulillah, terima kasih, nah, yang berikutnya, kita, dalam simplicity itu, adalah, kita belajar untuk bersahabat, dengan orang lain, ya, predictable, predictable itu, bisa diprediksi, oh, dengan, kita latihan VCT ini, kan kita juga belajar predictable, kalau misalnya, apa, suatu folder itu, disimpannya di mana, bisa dilihatnya di mana, jadi bisa diprediksi itu, dimungkinkan, dicari kemungkinannya, gitu ya, ketahuan, kemudian yang keempat, adalah, sembunyikan, apa yang disembunyikan, sembunyikanlah, kesulitan-kesulitan kita, gitu ya, kurangi, yang berikutnya, reduksi, reduksi, kelemahan-kelemahan kita, dengan menambahkan, kebaikan-kebaikan, gitu ya, menambahkan pengetahuan, nah, selanjutnya, tata dan klasifikasikan, aktivitas kita, dengan baik, kemudian, berikan petunjuk, kepada orang lain, gitu, kemudian, sederhanakan barang bawaan Anda, sederhanakan, gelar-gelar Anda, gitu, jadi, untuk lebih mudah, kita merasakan bersyukur, gitu ya, nah, langkah berikutnya, kita harus melatih diri kita, untuk kreatif thinking, kreatif thinking itu, brainstorming, sering diskusi sama orang, tanya, cari tahu, gitu ya, kemudian, berpikir panjang, jadi ini, step by step, gimana, gitu ya, kemudian, yang berikutnya, visioning, visioning itu, memperkirakan, oh, nanti, dengan situasi, seperti sekarang, misalnya, COVID-19 ini, kita bakal, gimana ya, nanti ke depannya, oh, berarti memang betul, seperti yang sudah diprediksi oleh, kemendikbud ya, kita harus latihan, menggunakan, IT, karena mungkin, di kemudian hari, sebagian, pembelajaran itu, ada yang tatap muka, ada yang dengan, daring, misalnya gitu ya, kreatif thinking, nah, ini ada latihan nih, ada latihan, ini gimana, menghubungkan, sembilan titik, dengan empat garis lurus, tanpa mengangkat tangan, nah, nanti bisa dicoba ya, Bapak Ibu hebat, nanti dicoba di rumah, gimana caranya, apa namanya, menghubungkan, sembilan titik ini, nah, langkah berikutnya, kita memiliki, critical thinking, critical thinking itu adalah, kemampuan kita, untuk kritis, berpikir kritis, gitu ya, nah, caranya bisa dengan, membaca, tulisan, gitu ya, menonton beberapa film, kemudian mendiskusikannya, mengkritisi sebuah buku, dan, hal-hal seperti, yang lebih banyak tuh kayak, dialog gitu ya, critical thinking itu bisa dibangun dengan dialog, nah, yang terakhir adalah, growth mindset, ini, tujuh langkah, yang harus kita lakukan, untuk menjadi seorang driver, good driver, yang ketujuhnya adalah, membangun mindset bertumbuh, caranya seperti apa, caranya ada empat, mengexpose diri, pada tantangan-tantangan baru, kemudian, mintalah kritik, mintalah masukan, minta saran, dari orang-orang, yang mau membantu kita, gitu ya, nah, kemudian, biasakan menghadapi, hal-hal yang sulit, gitu, kemudian, yang keempat, datangi, orang-orang yang sukses, dan tanyakan kepada mereka, apa sih yang mereka lakukan, sehingga, mereka bisa ada, di situasi, yang sekarang ini, gitu ya, seperti itu, nah, pilihan, ada di tangan, bapak dan ibu, semuanya, apa yang akan kita pilih, apakah kita mau cukup, mencukupkan diri kita, menjadi, passenger aja, numpang doang, nebeng doang, gitu ya, atau kita yang mau, mengendalikan hidup kita sendiri, jadi, silahkan, pilihan ada, di tangan kita sendiri, kita yang bisa menentukan, mau jadi apa, dan mau kemanakah kita, gitu ya, terima kasih, itu saja, mungkin, sajian dari, materi saya, untuk kali ini, saya kembalikan, kepada, ibu, moderator, silahkan, ibu Lilis, iya, terima kasih, jadi, saya kasih, roh, ibu, ibu dia, bulan dari, sangat-sangat, luar biasa, ya, berdasarkan, pengalamannya juga, kemudian, pemaparan, ilmu yang, beliau sampaikan tadi, cukup, lengkap, kalau menurut saya, ya, iya, halo, ibu Lilis, ini, saya, kedengeran, enggak, kedengeran, kedengeran, silahkan, ibu Lilis, dilanjutkan, ya, terima kasih, bapak, ya, sebagaimana yang tadi sampaikan, ibu dia, ternyata, self-driving itu, kembali lagi, ke diri kita masing-masing, apakah kita, mau menjadi driver, ataukah, passenger, nah, itu ya, nah, kita, sudah mendengar, bahwa tadi, bagaimana kita menjadi, seorang driver yang, eh, benar, kemudian, apa, yang sukses, atau, bagaimana itu, seorang passenger, yang selalu banyak mengeluh, kemudian, hanya mengandalkan rapot, ya, bla 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 lah, dengan, mengapa, memunculkan kekurangan-kekurangannya, nah, baiklah, bapak, ibu, jika memang ada pertanyaan, kebetulan, ini nih, kekurangan saya, di sini, sinyal, kemudian, tidak bisa membuka dari laptop, loading terus, di hp, ini, tadi muncul, apa, chat, cuman sekarang, jadi hilang lagi ya, itunya chatnya, gimana ini, instruktur, Pak Ridwan, atau Bu, ini, bisa membantu, oke, saya bisa, nggak muncul, saya bisa baca kok, Bu Lilis, boleh saya, bacain langsung aja, dimana, boleh, boleh langsung, oke, itu chatnya, udah ada yang nanya, alhamdulillah, jaringan tenggelam, jaringan, ya, nggak apa-apa, iya, mungkin, Bu, ini bisa ngeliat chat, mohon maaf sekali, ini Bapak dan Ibu, seharusnya saya membacakan itu, jika ada pertanyaan, ataupun, tambahan, dan masukan, cuman, karena di sini tidak, mungkin, tadi, ini punta, saya sudah share linknya, link, sudah ada muncul, oh iya, sudah, 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 sudah ngisi juga saya, ini ada pertanyaan, Ibu, ini terima kasih kepada Pak Ujang, saya bacakan ya, Bu Lilis ya, terima kasih Pak Ujang, atas dukungan, ya, baik, mungkin, Pak Ujang, eh, Pak siapa ini, ya, Pak Ujang Kosmara, ini nanya nih, bagaimana melatih, ini ada pertanyaan, bagaimana melatih harus sabar dengan orang lain memiliki sifat menjengkelkan, kalau membalas di WA ataupun di rapat, terima kasih, ya, enggak, Bu Dia mau dijawab langsung atau bagaimana? Oke, terima kasih ya Bu Lilis, Bu Yani juga terima kasih tadi sudah berusaha untuk membantu Bu Lilis ya, terima kasih semuanya, terima kasih yang sudah bertanya, saya senang sekali, Bapak Ibu semua berpartisipasi aktif ya, dalam penampilan saya kali ini, gitu ya, baik, saya akan mencoba menjawab pertanyaan yang pertama dari Pak Ujang Kosmara, gimana nih caranya untuk melatih diri kita sabar ketika menghadapi ada orang yang menjengkelkan, jadi begini Pak tadi ya sudah saya sampaikan di dalam materi, jadi kalau ke diri kita, kita harus punya standar yang tinggi, gitu ya, jadi kalau ke orang lain kita harus berlemah-lembut, kita harus sabar, karena ketika kita misalnya ada orang yang menjengkelkan, gitu ya, karena kita sabarnya adalah kita memposisikan ada di posisi orang itu, gitu, kenapa sih dia misalnya kalau ngomong di WA itu kayaknya dia nggak punya kosa-kata yang baik, misalnya gitu ya, kita harus mengingat filosofi teko, Bapak, teko itu tidak akan mengeluarkan kecuali isinya, maknanya apa? kalau misalnya ada orang yang ngomongnya kok nyebelin ya, yang ngomongnya teko menyakitkan hati orang lain, kita harus kasian sama orang itu, karena mungkin yang diisi ke dirinya adalah sikap-sikap yang kurang menyenangkan, jadi dia sudah terbiasa dengan kalimat-kalimat yang menyakitkan, gitu, sehingga dia tidak punya kosa-kata yang baik, gitu, karena itu kita harus mengasihani, kita harus sayang, kita harus kasihan sama orang-orang yang kayak gitu, gitu ya, kalau misalnya pemikiran kita begitu ya, kalau kita malah kasihan nih sama orang yang, kok dia ngomongnya kasar, gitu, kok dia sikapnya nyebelin, gitu ya, atau kalau zaman ayu nama, Pak, orang-orang bilangnya julid, gitu ya, kalau orang tuh menijulid, misalnya gitu, ya dia tuh udah nggak punya pengalaman yang baik, Pak, gitu ya, sehingga justru kita harus kasihan, gitu, kita harus sayang sama orang yang kayak gitu, kenapa dia kasar, kenapa dia menjengkelkan, karena nggak ada yang perhatian, nggak ada yang sayang, ya, mudah-mudahan Bapak bisa punya pemakluman itu, sehingga ada orang yang sayang sama orang itu, gitu, Pak Ujang, ya, kesempatan Pak untuk dapat, apa namanya, kesempatan untuk mendapatkan tempat menginspirasi seseorang, gitu ya, jadi ketika menghadapi ada orang yang menjengkelkan, ini Allah kasih Bapak kesempatan, gimana Bapak tuh jadi orang yang bisa memengerti, yang bisa membantu, yang bisa memberikan kasih sayang, sehingga dia tidak menjengkelkan lagi, gitu, Pak, harus kasihan, Pak, sama orang yang kayak gitu, ya, gitu, Bapak. Mangga, silakan Bu Lilis berikutnya. Iya, terima kasih, Bu Yanni. Ya, mungkin itu, Pak Ujang, yang bisa di, yang disampaikan oleh Bu Dita, mudah-mudahan. Ini ada pertanyaan lagi, Bu Lilis, masih ada waktu. Ada, ada pertanyaan lagi. Ada pertanyaan lagi, Mili Cet. Passenger, agar menjadi pribadi yang memiliki self-driving. Masya Allah, terima kasih, Bu Yuli, instruktur kita. Iya, terima kasih, Bu Yuli, atas ininya. Oke, jadi untuk memotivasinya. Jadi, saya langsung jawab ya, Bu Lilis, untuk memotivasi seorang passenger, gitu, orang yang tadinya belum memahami, gitu ya, itu yang pertama, langkah-langkahnya adalah dia diajak untuk memahami konsep diri dulu. Jadi, dia tahu dulu tentang dirinya, gitu ya, langkahnya. Kemudian yang kedua, bisa kita bantu supaya dia memahami potensinya. Nah, jadi, nanti Bapak, Ibu, kalau ada yang mau tes potensi, bisa juga ya, nanti saya bantu ya. Jadi, nanti kita bantu nih, supaya dia kenal potensinya itu sebenarnya apa sih, gitu ya. Nah, sehingga nanti bisa kita motivasi, bisa kita kasih tahu, oh, kamu tuh sebenarnya memang bakatnya tuh di memasak, misalnya gitu ya, atau di kinestetik, misalnya gitu ya, atau kita aktivitas kinestetik apalah, misalnya gitu. Sehingga nanti, kalau misalnya dia udah kenal sama dirinya, dia tahu potensinya apa, itu bisa kita gerakan, gitu. Jadi, pertama caranya kayak gitu. Jadi, knowing dulu, setelah knowing, kemudian baru kita bisa moving. Setelah kenal, baru kita bisa mengajak untuk bergerak. Seperti itu, Bu Yuli. Mudah-mudahan bisa kita kembangkan diskusi kita berikutnya ya, Bu Yuli ya. Terima kasih banyak. Oke, ini ada pertanyaan privat, Bu Lilis. Dikirimnya privat ke saya, jadi kayaknya nggak masuk di Bu Lilis. Pertanyaannya, bagaimana menanamkan sikap self-driving kepada siswa? Nah, kalau kepada siswa, itu tadi, apa namanya, saya sudah ada ya, di materi. Salah satunya, kalau kepada siswa, itu karena aktivitasnya adalah aktivitas akademik ya, biasanya. Nah, kita bisa mengajak siswa kita itu adalah untuk mengkritisi, mengkritisi tontonan, misalnya gitu ya, atau sebuah buku, jadi kalau biasanya ada bedah buku tuh ya namanya, atau role-playing, menggali pertanyaan, ya, bisa dilakukan seperti itu, gitu. Nah, karena situasinya adalah situasi akademik, insya Allah sebetulnya akan lebih mudah mengajak anak untuk mengembangkan logika, mengembangkan kemampuan berpikir, gitu. Karena memang situasinya adalah situasi pembelajaran, gitu ya. Jadi, ibu misalnya membawakan satu berita, misalnya kalau sekarang kan lagi rame tentang COVID-19 ya, misalnya mengajak anak-anak, apa sih yang kamu pikirkan tentang COVID-19? kemudian, langkah apa yang bisa kita lakukan untuk menghadapi ini? Kamu punya pemikiran apa untuk membantu orang lain, gitu. Jadi memang di, apa namanya, di ajak, gitu ya, dipicu, diberikan tantangan, diberikan kesempatan untuk dia mengemukakan pendapat, sehingga tumbuh, gitu ya, tumbuh, tumbuh kepercayaan dirinya, keluar potensinya, sehingga dia juga bisa kemudian mengembangkan mentalnya menjadi seorang driver. Begitu, ibu Dini, mudah-mudahan, nanti kita bisa diskusi lebih panjang lagi ya. Oke, ada Panana yang raise hand, Bapak mungkin mau langsung interaktif dengan saya, silahkan dinyalakan, Bapak. Ya, masih ada waktu dua menit lagi, ini. Bagaimana, Bu Dia? Ya, silahkan dipotong sama tadi, mungkin Bu ya, saya mati listrik sebentar. Oke, silahkan Panana ya, Panana ini punten, Ibu Yanni, mungkin Panana mau bicara, mungkin bisa diberikan kesempatan untuk menyalakan mikrofonnya. Eh, silahkan, eh, nggak mau, kenapa ya? Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. 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 Terima kasih, Panana. Terima kasih, Pak Nana. Bapak Ibu, saya mau tanya. Iya, silahkan, Apakah termasuk orang yang bersabar, kalau andai kata, iya, Pak Serah menerima apa adanya? Oke. Sampai gitu ya, Bu ya. Terima kasih, Terima kasih, Pak Nana. Last pertanyaannya, Bu Yui. Apakah termasuk orang yang sabar, katanya? Oke, jadi gini ya, Pak, kalau di dalam, kalau kita lagi mempelajari ini, apa yang bisa dibilang, itu kayak beda kamar, gitu ya. Jadi, tentang sabar dengan tentang self-driving itu beda kamar, gitu. Jadi, kalau kamarnya spiritualitas, religius, gitu, itu memang betul. Kita harus menerima diri kita apa adanya, tapi, tidak semua yang ada di diri kita itu harus dipertahankan. Ada hal-hal yang di diri kita itu bawaan, ya, ada yang memang itu, apa namanya, itu kayak gitu, kodar ya, kodar dari Allah, Misalnya, kita perempuan, itu kan nggak bisa dirubah. Kita lahir dari ibu yang orang Jawa, misalnya, bapak orang Batak, ya kan, ribut terus di rumah karena beda tradisi, misalnya. Itu nggak bisa dihilangkan. Nah, tapi, kayak tadi misalnya sikap mengeluh, itu mah bisa dihilangkan, itu bisa diperbaiki. Sehingga, kita nggak boleh sabar dengan itu mah. Aku sabar aja deh, aku emang orangnya suka mengeluh, misalnya. Nggak boleh, ya justru harus diperbaiki sisi itu mah. Jadi, kita melihatnya, kalau kita udah kenal sama diri kita, kemudian cari tahu tentang potensi kita. Nah, kalau kita udah tahu potensi kita, maka kita akan lihat mana nih hal-hal baik yang harus kita pertahankan, mana nih hal-hal yang harus kita perbaiki, gitu. Jadi, kita bisa memandangnya itu adalah memandang self-driving itu dalam hal produktivitas, gitu ya. Kita memandangnya dalam hal produktivitas, bukan, ini, bukan, apa namanya, bukan hal spiritualitas, gitu ya. Itu aja mungkin. Mangga, silakan Bu Lili, selanjutnya ada Bu Dini yang raise hand. Ya, kita mau dilebihkan berapa menit nih dari waktu yang sudah di ini? Dilebihkan 10 menit. Sebaiknya, Pak, tepat aja. Piconnya di Bugilang ya, ini langsung jam 10. Jam 10 ya, ada kelas lain, ada room lain. Oh iya, jadi kita pas aja, ini udah lebih dari 10, lebih 2 ya. Oke. Baiklah, terima kasih kepada Bu Dia yang telah menyampaikan materinya. Kemudian, mungkin saya tidak akan menyimpulkan, karena di sini sudah jelas, kemudian waktu juga sudah mepet. mohon maaf, saya sebagai moderator dalam membawakan acara ini, banyak kekurangannya, mudah-mudahan kedepannya menjadi bisa lebih baik lagi. Ya, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang atas partisipasinya mengikuti acara ini. dan waktu kami persilahkan kepada host Ibu Yani. Magga, persilahkan. Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh. Terima kasih Ibu Dia dan juga Ibu Lilis yang sudah mendampingi Ibu Dia dalam memberikan presentasi. Luar biasa ya, saya sampai terpukau dengan materinya dan mudah-mudahan itu bisa menjadi inspirasi buat kita semua. Terima kasih buat Rupa Ibu yang sudah hadir di room kami ini dan saya mungkin akan meminta masukan dari Ibu Yuli ya sebagai masukan nih dari instruktur apa yang sudah kami tampilkan hari ini kira-kira masukannya apa supaya karena kita masih akan tayang lagi ya dengan jabatan yang dengan posisi yang berbeda mungkin nanti. Ya, bangga Bu. Ya, Bu Yuli. Baik ya, terima kasih Bu Yanni ya. Bu Yanni sudah keren. Kemudian sebagai moderator Bu Lili sudah mencoba istilahnya baguslah memanage ruang ini ya. Terus, Bu Dia, saya salut dengan materinya ya. Terima kasih. Ini sangat menginspirasi materinya. Tapi, dua hal yang ingin saya bahas. Satu, flyer. Itu, flyer komentarnya link roomnya itu alangkah lebih baik didekatkan dengan QR kode. Saya sempat nyari-nyari mana ini linknya, mana gitu. Oh, ternyata sebelah sini. Berjauhan. Tapi, nggak apa-apa. saya baru tahu ya passwordnya 1234 tertulis di situ di flyer. Tapi, paduan background sudah bagus. Biru dan pink ya. Maklumlah Ibu-Ibu sukanya merah atau pink ya. Terus, kalau dari Cuma ini titiknya pada moderator ya Bu ya. Jadi, moderator itu harus tahu kendali waktu aja. Itu aja mungkin dari saya ada yang lain-lain mah. Kalau PowerPoint salut, saya tidak banyak komentar di PowerPoint sesuai dengan aturan. Terima kasih Ibu-Ibu hebat ini ya, kelompok Sri Kandi-Sri Kandi PCP. Assalamualaikum. Amin. Amin. Makasih Ibu Yuli. Waalaikumsalam. Oke, baik. Terima kasih banyak Bapak-Ibu semua. Bapak-Ibu semua. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih, Ibu Yuli. Saya izin live dulu adatikan Pak Hendra dan teman-teman ini. Makasih Ibu Yuli. Terima kasih. Siap, siap. Makasih Ibu. Ya, sama-sama. Baik. Kita juga mungkin nanti akan menjenguk room setangga sebelah ya. Kita tutup saja pertemuan ini dengan membaca doa akhir majlis dan hamdallah bersama. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Subhanakallahum. Asadu alaihi wa sallam. Astagfirullahaladzim. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ibu Yanyi. 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 Sama-sama. Waalaikumsalam. Iya, sama-sama. Iya, walaikumsalam.